Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jabar sita ratusan ribu produk kosmetik kadaluarsa dari salah seorang tersangka warga Kabupaten Bandung untuk mengelabui konsumen pelaku merubah label kadaluarsa dengan menghapus dan menggunting label kadaluarsa yang menempel pada produk tersebut. Inilah ratusan ribu produk kosmetik kadaluarsa yang diamatkan petugas Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jabar. Dari salah seorang tersangka berinisial DS warga asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Barang tersebut disita petugas dari sebuah ruko dan gudang milik tersangka di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Untuk mengelabui calon konsumennya, pelaku merubah label kadaluarsa dengan cara menghapus dan menggunting barcode pada produk tersebut dan menggantinya dengan label palsu. Usaha yang dijalankan tersangka tersebut sudah berjalan hampir tiga tahun. Tersangka menjual produk tersebut dengan harga murah yang diedarkan di sejumlah lokasi keramaian masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung. Dalam sehari tersangka bisa merauh penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Sampai tiga juta. Nah, berlangsung sudah tiga tahun. Ini konsepnya, ini satu hari. Ini karyawan ini mampu menghapus, menggunting atau mengganti produk-produk yang habis masa expired-nya ini atau masa berlakunya ini. Ini sehari bisa dua ringgu sampai tiga ribu pisis atau tiga ribu macam. Ini penghasilannya, satu minggu ini bisa lima juta sampai sepuluh juta. Kepada petugas tersangka DS mengaku, ia mendapatkan produk tersebut dari Bogor yang dipasok dua orang kenalannya yang hingga kini masih dikejar polisi. Ratusan ribu produk kosmetik tersebut terdiri dari lipstick, bedak, alat mandi dan produk kecantikan lainnya yang sudah tidak layak diadarkan dan dikonsumsi masyarakat karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini tersangka terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapolda Jabar. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang perlindungan konsumen dengan ancaman maksimal lima tahun hukuman penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!